Dilangsir dari kumparan.com, Ikatan DIAC mengusulkan tes membaca Al-Quran bagi Capres dan Cawapres. Menanggapi usulan ini, anggota Direkturat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, yaitu Ferdinand Hutahian, mengaku tak perlu diadakannya tes uji baca Al-Quran. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku membutuhkan pemimpin yang majemuk, bukan yang pandai membaca Al-Quran. Meski demikian, Ferdinand menghargai usulan dari Ikatan DIAC itu. Menurutnya, Aceh memang memiliki keistimewaan dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Namun, kata Ferdinand, hal tersebut tak perlu dilakukan di tingkat nasional. Ikatan DIAC menganggap, perlu adanya tes membaca Al-Quran untuk mengakhiri polemik politik identitas dan siapa calon yang pantas maju dan dipilih sesuai dengan kriteria pemimpin Islam dalam Pilpres 2019 nanti. Tes uji kemampuan membaca Al-Quran tersebut, rencananya bakal diselenggarakan di Masjid Raya Aceh, Baitur Rahman, pada tanggal 15 Januari 2019 mendatang. Ikatan DIAC akan segera membentuk panitia pelaksanaan dan tim uji kemampuan baca Al-Quran yang akan diisi oleh para ulama sesepuh Aceh. Ta'ayal, rencana uji coba baca Al-Quran terhadap Capres dan Cawapres menuai pro dan kontra dari kedua kubu. Kemudian, bagaimana pendapat masyarakat terhadap rencana tes baca Al-Quran tersebut? Berikut adalah komentar-komentar masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!